Intro Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menerima kunjungan Universitas Kristen Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kunjungan ini terkait dukungan UKI terhadap penguatan kewenangan DPD melalui Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. John Piris, Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI mengatakan perguruan tinggi memegang peran penting sebagai sumber konsepsi bagi lembaga negara. Perguruan tinggi kan sumber konsepsi, sumber teori, sumber perspektif. Jadi kita harus lebih banyak mendengar dari perguruan tinggi. Dan setelah ini kita akan melakukan hal yang sama di beberapa perguruan tinggi di daerah-daerah di Indonesia. Sebab isu politik ini berkembang luar biasa ya. Bisa isu-isu yang liar, isu-isu yang sudah given. Tetapi toh kotak pendora itu bisa dibuka oleh pihak lain untuk tidak sejaga BAN dan kewenangan DPD dan refungsionalisasi MPR. Tetapi ada hal-hal yang lain yang perlu dipercakapkan untuk diamanemenkan. Selain dukungan dari Universitas Kristen Indonesia, DPD RI juga menerima dukungan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perguruan tinggi menurut pendapat saya adalah sumber konsepsi. Jadi bagaimanapun juga MPR, DPR, DPD harus menerima masukan konstruktif dari perguruan tinggi itu. Kita terbatas dalam perspektif. Perspektif yang beragam selama itu konstruktif kita menerima dari siapapun. Terima kasih untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dukungan akademisi terhadap penguatan kewenangan DPD RI membuktikan DPD memegang peran penting sebagai penyuara aspirasi daerah. Tim Liputan, Kabar Senator.